Inilah kuburan Londa Toraja keindahan alam yang ada di sini berbalut tradisi leluhur warisan Adiluhung leluhur yuk bersama kita menyimak terkait kuburan Londa Toraja dengan keindahan Alam yang berbalut tradisi leluhur Sobatku Cahaya Dharma yang beriman kali ini Cahaya Dharma dan tim langsung mengunjungi lokasi kuburan Londa Toraja Karena di sini keindahan alam berbalut tradisi leluhur Sobatku Cahaya Dharma yang beriman di kuburan Londa Toraja ini juga ada kuburan semeton Hindu Tanah Toraja Kali ini Cahaya Dharma dipandu oleh guide yang ada di tempat ini langsung masuk ke goa kuburan Londa Toraja Nah selamat tahun sahabatku Tanah Toraja menyimpan keindahan alam yang ada di Indonesia berbalut tradisi leluhur yang masih kental yaitu Goa Londa Goa Londa jadi tempat penyimpanan jenazah yang khusus bagi keturunan langsung leluhur Toraja Ini terletak di perbatasan antara Makale dan Rante Pau Tepatnya di sebuah desa kecil bernama Sandan Wai Nah semuat tahun sahabatku Cahaya Dharma langsung mengunjungi Goa Londa ini Dan mewancarai terkait apa yang ada di dalam goa ini dan terkait warisan leluhur yang masih diterapkan di sini Nanti kalau mau foto atau mau video gak apa-apa Kilgambar Ini adalah merupakan dari mana bangsawan yang sudah meninggal Oh ya Tapi kalau sudah ada bangsawan yang sudah menginapkan selamat menikmati peti-peti jaman dulunya yang sejarah ratusan tahun namanya peti erong kalau yang sedarang yang modern petinya yang kota-kota ini jadi makam ini digunakan sejarah ratusan tahun yang lalu jadi turun-temurun sampai sekarang masyarakat dipakai jadi kalau ini apa ini ini yang di atas patung orang-orang yang sudah meninggal tapi tidak semua yang meninggal disini bisa buat patung kalau yang dibuatkan patung khusus yang orang-orang bangsawan tapi yang bangsawan dibuatkan jadi minimal itu dipotongkan minimal 24 ekor terboh dan terus makamnya yang bangsawan di atas peding jadi makamnya bisa dilihat tapi tidak dari jauh nanti kita bisa lihat langsung itu ada dua goa ini jadi kita masuk di bawah dulu iya oh ini kan jadi oke jadi nanti kalau mau dipotong tidak apa-apa oh di gambar foto atau video di dalam gua jadi bentuk-bentuk buahnya ini alatnya semua bentuk-bentuk sendiri dibentuk sendiri emang ya kalau ini apa ini kalau makamannya kopi-kipitnya kalau makamannya kalau makamannya lapu kita lihat ada dua goa ini begitu ya gak apa-apa ambil gambarnya pak ya iya mantap nah itu cara pemakaman disini itu di dalam hal itu ada banyak ketik-kipitnya jadi pemakaman disini mereka disilip saya disilip saya begitu disilip saya begitu saya melanggari satu kelarga dekat disana lagi ada satu kelompok itu satu keluarga terus ini bentuk buahnya alatnya semua jadi tidak ada yang dipahat kayak stalaktik dan stalaknya iya oke 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 kita terus lagi masuk ke tamu oke 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 di sini masyap video sudah pak video video ya jadi disini orang juga oh ini kita tunggu sedikit hati-hati kepala di situ ada banyak rokok sama uang seperti dari keluarga mereka yang datang siara yang kasih lebih biasa kebanyakan dari pengunjung yang sering tahu udah lama semua ya di banyak yang sudah laku tepi luar ibu itu gampang jalan mungkin begitu terus yang gua tenkora di bawah ini ceritanya yang pasangan itu yang bunuh diri akhirnya mereka pacaran terus mau menikah mereka tidak direstui akhirnya gantung diri mereka tidak direstui menikah karena masih 11 kali makanya dilarang kalau dituruh aja 11 kali masih dianggap segarang makanya dilarang menikah ini kejadian tahun 1972 ini kemana nih pak? ini tuh dalam sana yang torongan kecil ini bisa tembus ke gua sebelah tapi kalau kita tembus kan guanya kecil jadi kalau lewat sini kita harus merangka sekitar 25 meter jalan iya nanti pak dilarang disini biar gak boleh jalan kita kembali baru masuk di gua sepuluh aja iya disini saya kayaknya lebih bagus susah kayaknya oh ini yang baru ini pak ya ini sekitar 4-5 tahun tapi baru-baru keluarganya datang siara bau kan bertepetih yang baru jadi kelihatan pak jadi ini kalau yang dibawa ini memang mata untuk keluarga juga satu keluarga disini semua satu marga ya satu marga ya ini gua yang kedua iya kita foto disinilah dulu mumpung belum ada itu yang rombongan nanti bapak turun Tengkora pak yang kayaknya kita berada Tengkora ini juga di bawah sini kan bisa masuk ke dalam dan muncul kepada dari belakang Tengkora ini ini dari dalam sana tembusan dari gua sebelah tadi yang merayap yang paling baru disini petinya warna kugit yang baru sekitar 1-2 bulan 2 bulan ya iya kurang lebih ya sekitar 1-2 bulan buang ini iya tapi masih ya kita pakai semis sekarang eh ya 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 ini tinggal ditumpuk saya begini Pak iya sepertinya selesai wancara ada tiga kesinian sudah dimakarkan ini ini kuliahan pomi ini kuliahan pomi ini ini eh tinggal di bawa foto ini nanti fotonya dari sini dari depan sini di atas-kubah di atas setelah di atas ini nanti lagi ini oke kawasan 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 selamat menikmati